PDI Perjuangan mengaku mendapat teror politik di jelang pemilu 2014. Teror ini menyerang Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Teror terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi terungkap dari mulut sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo dalam acara peluncuran sebuah buku di Jakarta. Cahyo menyebut baru-baru ini ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke dalam rumah mega di Tewku Umar. Dan kejadian hampir serupa juga menimpa Jokowi yang rumah dinasnya ternyata telah dipasang tiga alat penyadap. Tapi kami tahu, ini elemen mana, ini persiraan yang menyuruh siapa, kepentingannya apa kami tahu. Tapi itu akan kami simpan sendiri. Nah sekarang saja, sudah ada satu partai yang membuat sebuah pasukan untuk mencari sedikit pun kelemahan Jokowi. Menanggapi hal ini, pakat politik Burhanuddin Muhtadi menilai aksi teror memang bisa saja terjadi terhadap Mega dan Jokowi. Mengingat, keduanya punya kans besar di pemilu mendatang. Apalagi saat ini, elektabilitas PDI Perjuangan juga tengah meroket tajam. Saya kira yang punya kepentingan sama PDIP dan Jokowi. Kepentingannya baik kawan atau lawan, baik asing maupun domestik. Wajar, karena kita negara masuk C2MT dengan triliunan, jadi APBN kita per tahun, jadi PDIP-nya sudah berapa triliunan? Sebelumnya teror juga terjadi terhadap Partai Nasdem di Aceh Utara yang diwarnai peristiwa penganiayar warga. Dari Jakarta, Andini Arianto, Diana Ristia, Metro TV.